Intro Aktivis HAM Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti siang tadi mendatangi Polda Metro Jaya terkait kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap Luhut Bin Sarpanjaitan sebelum menyambangi Polda Metro Jaya keduanya mengaku didatangi polisi di kediaman mereka Siang tadi, aktivis HAM Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti mendatangi Polda Metro Jaya mereka datang untuk diberiksa terkait kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Luhut Bin Sarpanjaitan Enggak, kalau memang gak hadir saya kan udah jelasin alesannya kita kirim surat sebelum aja saya gak tau kalau wajar gak wajar saya mah surat baik-baik dari pemengen pertama saya nyampein surat bahwa di atas tanggal 4 Wajar kan saya kerja ya gak cuman urusan di seluruh polisi Sebelumnya pada selasa pagi Haris dan Fathia didatangi penyedik di kripsus Polda Metro Jaya di kediaman mereka Dalam unggahan Instagram LBH Jakarta dema polisi mendatangi tempat tinggal Fathia dan akan menjemput Namun baik Fathia maupun Haris menolak untuk dijemput paksa dan datang sendiri ke Polda Metro Jaya Sementara, pihak di kripsus Polda Metro Jaya menyatakan keretangan penyedik adalah tindakan persuasif agar keduanya hadir dalam pemeriksaan Alasannya, mereka sudah dua kali tidak hadir dalam pemeriksaan sebagai saksi pada 23 Desember 2021 dan 6 Januari 2022 Haris dan Fathia tetap diperiksa hari ini meski mereka telah mengujungkan surat permohonan pemeriksaan pada 7 Februari mendatang Lalu bagaimana jalannya pemeriksaan Haris Azhar dan Fathia sudah hadarkan kami Fikirian di Polda Metro Jaya, Jakarta Selamat sore, Fikir, apakah hingga saat ini pemeriksaan masih berlangsung? Ya baik, selamat sore Davi dan juga pemirsa memang hingga sore hari ini Direktur Lokataru Haris Azhar dan juga Koordinator Kontras Fathia Maulidiyanti ini masih menjalani pemeriksaan di kantor Polda Metro Jaya Keduanya ini diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi terkait kasus dugaan pencemaran nama baik yang memang sebelumnya ini dilaporkan oleh Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsara Panjaitan Haris dan Fathia memang tadi tiba di kantor Polda Metro Jaya sekitar pukul setengah 12 siang yang artinya ini sudah lebih dari 4 jam Keduanya ini menjalani pemeriksaan di kantor Polda Metro Jaya Memang tidak banyak kata yang disampaikan baik oleh Haris maupun Fathia ketika tiba di kantor Polda Metro Jaya dimana tadi Fathia memang sempat mengungkapkan bahwa ia akan bersikap kooperatif dan mengikuti semua aturan yang ada Sementara Haris tadi juga sempat mengungkapkan keheranannya atas upaya pencembutan yang dilakukan oleh tim penyidik Polda Metro Jaya terhadap dirinya maupun juga Fathia karena memang diketahui sebelumnya ini baik Haris maupun Fathia ini telah dua kali dijadwalkan untuk menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya terkait kasus dugaan pencemaran yang sebelumnya dilaporkan oleh Luhut Binsar Panjaitan namun memang keduanya ini meminta pihak Polda Metro Jaya untuk menjatuhalkan ulang karena memang ada alasan pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan oleh keduanya oleh karena itu baik Haris maupun Fathia ini sempat mengirimkan surat permohonan kepada Polda Metro Jaya untuk bisa dijadwalkan ulang terkait pemeriksaan dirinya namun memang pihak dari Polda Metro Jaya menilai alasan yang disampaikan oleh Haris Azhar ini tidak wajar oleh karena itu tadi pagi memang sempat ada upaya penjemputan paksa yang dilakukan oleh tim penyidik namun Haris dan juga Fathia ini menolak untuk dijemput paksa hingga akhirnya mereka datang sendiri ke Polda Metro Jaya dan hingga sore hari ini pun masih menjalani pemeriksaan. Memang naiknya status kasus dugaan pencemaran nama baik ini memang telah melalui sejumlah tahapan David dan juga pemirsa karena sebelumnya pihak kepolisian ini juga telah melakukan upaya mediasi terhadap Haris maupun Fathia dan juga Luhut Binsar Panjaitan namun diketahui memang upaya media tersebut mediasi tersebut ini menemui jalan buntu David Baik, terima kasih fikirian atas laporan Anda kita nantikan terus nanti hasil pemeriksaannya seperti apa. Selamat bertugas kembali terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!